Berita selanjutnya saudara, Direkturat Kriminal Khusus Polda, Jawa Tengah mengungkap kasus dugaan penjualan alat rapi tes antigen ilegal yang diedarkan di sejumlah rumah sakit di Jawa Tengah oleh seorang sales warga genuk kota Semarang. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas, pelaku mengaku sudah mengedarkan alat rapi tes antigen tanpa izin edar dari Kementerian Kesehatan selama lima bulan dan meraup keuntungan mencapai 2,8 miliar rupiah. SPM umur 34 tahun warga genuk kota Semarang, Rabu Sore diamankan petugas Direkturat Kriminal Khusus Polda, Jawa Tengah. Pasalnya sales yang bergerak di bidang jual-beli alat kesehatan tersebut, kedapatan melakukan aktivitas jual-beli alat rapi tes antigen yang tidak disertai izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pengungkapan kasus jual-beli alat kesehatan rapi tes antigen tersebut bermula adanya laporan dari salah satu klinik kesehatan terkait adanya alat rapi tes antigen yang mencurigakan. Mendapat laporan tersebut, petugas kemudian melakukan upaya pemesanan secara online kepada SPM sebagai sales dari PT SSP di kota Semarang. Berhasil mendapatkan puluhan box alat rapi tes antigen tersebut, petugas kemudian melakukan upaya pengledaan rumah tersangka yang dijadikan sebagai gudang. Di hadapan petugas, pelaku mengaku mendapatkan alat kesehatan tersebut dari PT SSP yang berada di Jalan Paradise Sunter, Jakarta. Untuk adikin, pada tanggal 27 Juni, didapat informasi adanya penjualan rapi adikin yang tidak memiliki izin edar. Itu reformasi yang kita terima. Kemudian, anggota kita mendalami kegiatan ini, di jabatlah pada tanggal 30, kita jamankan pelaku berikut barang buktinya, di mana keuntungannya selama 5 bulan diudarkan itu 2,8 M. Tentu berbandingannya adalah yang lebih murah, karena tidak mempunyai izin edar sendiri. Dan ini sangat merugikan, terutama terkait dengan pelindungan konsumen. Dalam kurun waktu 5 bulan melakukan aktivitas jual-beli alat kesehatan rapi tes antigen tersebut, pelaku mendapatkan keuntungan sekitar 2,8 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dicerah dengan Undang-Undang Kesehatan serta Undang-Undang Pelindungan Konsumen dengan ancaman denda 2 miliar rupiah serta penjara 5 tahun. Harry Widodo, Kumpas TV, Semarang, Jawa Tengah Selamat menikmati!